Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-23 dari 50 topik. Macam-macam hak atas tanah dan cara permohonannya. Bagian pertama. Seperti telah diketahui dalam bahasan terdahulu bahwa tidak terdapat satu pasal pun dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan pengertian tentang hak-hak atas tanah. Meskipun demikian, dalam upah, terdapat tiga pasal yang mengatur hak-hak atas tanah, yaitu pasal 4 ayat, 1, dan ayat 2, pasal 16 ayat, 1, dan pasal 53. Hak-hak atas tanah yang diatur dalam upah adalah sebagaimana berikut ini. Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu A. Hak milik B. Hak guna usaha C. Hak guna bangunan D. Hak guna pakai E. Hak sewa F. Hak membuka tanah G. Hak memungut hasil hutan H. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara dan meliputi A. Hak gadai B. Hak usaha bagi hasil C. Hak menumpang dan sewa tanah pertanian Menurut pasal 53 upah, hak-hak ini diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Hak-hak lain yang berhubungan dengan tanah, misalnya hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, Hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, serta hak-hak tanah untuk keperluan tempat suci dan sosial. Budi Harsono membedakan hak-hak atas tanah yang bersifat primer dan hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang berasal, atau diperoleh, dari negara, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan oleh negara, dan hak pakai yang diberikan oleh negara, diatur dalam pasal 16 upah. Sementara itu, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang berasal atau diperoleh dari pemilik tanah, yaitu hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa, dan lain-lain, diatur dalam pasal 37, 41, dan 53 upah. Jika diperhatikan pembagian hak-hak atas tanah tersebut, ke dalam primer dan sekunder, terlihat bahwa pembagian tersebut didasarkan pada dari mana asal, sumber, pemberian, atau terbitnya hak. Jika hak atas tanah datangnya dari negara, itu termasuk hak-hak atas tanah yang bersifat primer. Jika hak atas tanah berasal dari pemilik tanah, itu termasuk dalam hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Gambar tersebut memperlihatkan ada dua hak atas tanah, yaitu hak guna bangunan dan hak pakai yang termasuk pada kedua bagian, primer dan sekunder. Jadi, terhadap dua hak atas tanah ini, dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari negara dan dari pemilik tanah. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang mengaturnya, yaitu dalam pasal 37 dan 41 upah. Pasal 37 upah berbunyi Hak guna bangunan terjadi A. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah B. Mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 41 ayat 1. Upah berbunyi Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang dimiliki oleh orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Hak milik Pengertian hak milik dapat dilihat dalam pasal 20 ayat 1. Upah yang selengkapnya berbunyi Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Sementara itu, dalam pasal 20 ayat 2. Upah disebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam penjelasan pasal 20 Upah, dikatakan bahwa pasal ini mengatur sifat-sifat dari hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak agendom menurut pengertian yang asli. Sifat yang demikian jelas bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang ter-artinya paling kuat dan terpenuhi. Subjek, yang dapat memiliki hak milik. Yang dapat mempunyai hak milik diatur dalam pasal 21 Upah sebagai berikut. Ayat 1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat 2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat 3. Orang asing sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan. Hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Mengenai terjadinya hak milik berdasarkan hukum adat, akan diatur oleh peraturan pemerintah, yang diatur dalam Pasal 22 UPA. Pendaftaran hak milik, menurut Pasal 23 Ayat 1 UPA. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Dalam Pasal 23 Ayat 2 UPA, pendaftaran dimaksud dalam Ayat 1, merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 25 UPA. Hak milik hapus apabila terjadi hal berikut. 1. Tanahnya jatuh pada negara karena A. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UPA, B. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, C. Ditelantarkan, D. Ketentuan Pasal 21 Ayat 3 dan 26 Ayat 2 UPA. 2. Tanahnya musnah. Peralihan hak milik, peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 Ayat 2 UPA, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 2. Bentuk peralihan hak milik atas tanah terjadi karena beralih atau dialihkan. Beralihnya hak milik, beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemilik tanah, hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Beralihnya hak milik atas tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris, dan sertifikat tanah yang bersangkutan. Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ini dimaksudkan untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan pecerubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah kepada para ahli warisnya. Prosedur pendaftaran peralihan hak karena beralihnya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jauh Pasal 111 dan Pasal 112 Permen Agraria, Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dialihkan atau Pemindahan Hak Dialihkan, Pemindahan Hak artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan adanya status perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum, yaitu jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan, pemasukan, dalam modal perusahaan, dan lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan, pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, PPAT. Kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru. Prosedur pemindahan hak atas tanah karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan. Pemasukan dalam modal perusahaan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Permen Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Peralihan hak milik atas tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang asing, kepada seseorang yang mempunyai dua keluarga negaraan, atau kepada badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Itu artinya tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Demikianlah materi topik ke-23, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.